Intro Selamat sore peran netizen Walaupun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Ya kita lihat saja data dari Internal Anies Baswedan Dari koalisi Amin Nampaknya tetap mereka tidak ada perubahan Sebenarnya cukup imbang Antara Prabowo dan Anies Baswedan 40,2% Dan Prabowo 42,4% Dan Pak Ganjar 17,4% Artinya merujuk data-data seperti ini Itu hampir sudah 50% Begitu kan ya Nampaknya tidak sampai 50% Nah sedangkan kalau tidak sampai 50% Ini akan terjadi 2 putaran Jelas ya 2 putaran ya Dari hasil rekapitulasi suara Pilpres ya Dari daai.net Begitu kan Dari tim Anies Baswedan ya Mereka sudah mengatakan bahwa Kalau terjadi seperti ini Secara kalkulasi politik Begitu kan ya Secara kalkulasi politik Akan terjadi 2 putaran Nah ini yang mesti kita hati-hati Di situ begitu kan Ya takutnya tidak sesuai dengan data yang ada Selama ini Ya kalau tidak sesuai dengan data yang ada Gimana coba bayangkan ya Dari Provinsi Jawa Timur saja Sekarang ini cukup menjadi perhatian Ya yang kemarin Prabowo kalah Dan sekarang 36,32 Ini cukup imbang sebenarnya Dari Jawa Timur imbang Terus kemudian Apa namanya Dari Sumatera Barat Cukuplah kemenangan motelak Bagi Anies Baswedan Banten juga menjadi imbang Begitu selisih 2%, 3%, 2%, 3% Di DG Jakarta selisih 1% Anies Baswedan Begitu kan Inilah Kemenangan dalam hal ini Menurut saya pribadi Cukuplah imbang Dari suara-suara Anies Baswedan Begitu kan Dari Jawa Barat Juga menjadi imbang Ya Sumatera Utara Justru Anies Baswedan Ya sangat tinggi di situ Begitu kan Sumatera Utara sangat tinggi Anies Baswedan Bayangkan Kalau sudah tinggi seperti ini Apakah masih Ada nuansa-nuansa Kekalahan Bagi seorang Anies Baswedan Begitu kan Karena di KPU ini Menurut saya pribadi Begitu kan Ya Karena memang masih belum fik Ya Tapi tinggal Kita tunggu saja Tanggal 20 ini Begitu kan Karena nampaknya Nampaknya Data itu masih banyak Yang belum direvisi Begitu kan Ada yang belum direvisi Ada yang masih Proses Begitu kan Data yang masih belum masuk Ada Begitu Jadi Kalahnya Sekitaran 20% Tapi yang lain Kok cukup imbang Begitu kan Terus kemudian Jawa Tengah Jawa Tengah kan Agak jauh Perbandingannya Sekitaran Kalah 20% Terus kemudian Terus kemudian Di Aceh Dengan data Yang di Bali Tadi Begitu kan Yang di Bali Di Jawa Barat Dan sebagainya Kekalahan Anies Baswedan Kan 20% Sedangkan di Aceh Kalau kita bandingkan Anies Baswedan Itu sudah 82% Artinya bukan Tidak mungkin 22% itu Walaupun Pemilihnya sangat kecil Tapi nampaknya Cukup menjadi Perhatian Di situ Begitu kan Karena di Jawa Barat Itu Pemilihnya kan Sangat banyak Ya Itu kan di Aceh Juga sekitaran 3 juta Begitu kan Ya artinya Kalau memang Dengan data-data Seperti ini Selisihnya kan cukup Apa namanya 11-12 Kira-kira seperti itu Begitu kan Tapi nampaknya Dari data-data Yang ada Yang selama ini Kita tunjukkan Begitu kan Kepada publik Di situ Begitu Memang Dari tren kita Begitu kan Dari Apa namanya Dari Tren dari Apa namanya Dari Anies Baswe Dan begitu Mengalami Naik turun Di situ Begitu kan Tapi nampaknya Bukan-bukan soal ini Naik turunnya Tapi Tidak sampai 50% Begitu kan Kalau tidak sampai 50% kan Akan terjadi Dua putaran Di situ Begitu Jadi 40 banding 42 persen Ya 40,2 persen Banding 42,4 persen 40,2 persen Dan banding 17,4 persen Nah Ini Kalau Kalau Dua putaran Pendukung Prabowo Kalau 17 persen Gabung Kepada Anies Semua Sudah 57 persen Itu Begitu Ya Kita tunggu saja Begitu kan Karena Nampaknya Sekarang ini kan Politik itu Tidak bisa Ditawar Begitu kan Dalam artian Semua orang kan Punya Konsekuensi Masing-masing Di situ Begitu Tapi Bagi kami Adalah Ya Yang penting Demokrasi itu kan Melihat bagaimana Soal di lapangan Ya Soal di lapangan itu kan Data-data yang ada Selama ini kan Masih belum jelas Begitu kan Ya Tapi kita tunggu saja Ya Ada kawal pemilu Terus kemudian Ada yang lain Begitu Yang mengawal Begitu Coba kita Cek Begitu kan Ya Di Jawa Barat Ya Kita cek di Jawa Barat Ini Di Jawa Barat Katanya Anies Baswedan 43 Terus Prabowo 45 Ya ganjar 20% Mari kita cek Datanya yang ada Begitu kan Ya Karena nampaknya Ini menjadi cukup Perhatian khusus Begitu kan Ya Apakah di Jawa Barat Akan seperti itu Kita lihat saja Garut Ya 51% Nampaknya Anies Baswedan Cukup menjadi Dominan Di situ Begitu kan Ya Imbang lah Begitu kan Di Bekasi Ya Terus kemudian Imbang Kota Bogor Kuningan Ya Terus kemudian Kota Bekasi Ya Kota Depok Ya Kota Bandung Ya Itu sudah Dominan Begitu Ada Cirebon Ada Bandung Ya Ada Manjalengka Terus kemudian Kota Cirebon Ya Kota Sukabumi Ya Pengandaran Terus kemudian Bandung Barat Kerawang Purwakerto Terus kemudian Subang Sumedang Terus kemudian Ciamis Tasik Melaya Cianjur Terus kemudian Sukabumi Bogor Kota Ciami Ya Cimahi Terus Indramayu Ini Kota Banjar Ini banyak sekali Begitu Kota Tasik Melaya Kota Banjar Kota Tasik Melaya Artinya Dengan data-data seperti ini Cukup menjadi imbang Begitu kan Cuma di Indramayu itu Memang kalah Anies Baswedan 21% Dan banding 66% Ya Karena memang Di Jawa Barat itu kan Yang diandalkan Di Tuan Kamil Satu sisinya Begitu kan Tapi bukan tidak mungkin Ini akan menjadi Ya Bagi kami adalah Apa namanya Nuansa-nuansa politik Seperti ini bukan Bukan tidak mungkin juga Satu sisi akan menjadi Ya Perpinjangan hangat Di mata masyarakat Begitu kan Karena Jawa Barat itu Melihat ya Dengan Apa namanya Arituan kami Di situ Begitu kan Cukup dominan Begitu kan Ya untuk menggiring Ya opini-opini mereka Karena memang Mantan gubernur Di situ Begitu Jadi Saya pribadi Begitu kan Menganggap bahwa Kalau memang Ya Kalau memang Ini akan terjadi Dua putaran Ya Dari tim Prabowo Juga ketar-ketir Kepanasan mereka Begitu kan Karena apa Ya Takut pendukung-pendukung Dari Pak Ganjar Ini bersatu mereka Untuk mendukungkan Nisbah Swedan Nah ini Poin penting Untuk bisa mengalahkan Seorang Jokowi Ini hati-hati loh Begitu kan Ya Maka Apa namanya Dari data Pak Ganjar Juga katanya Begitu cukup dominan Data-data mereka Begitu Tapi inilah politik kita Ada pro dan ada kontra Bagi kami Ya Sasaja apa Berspekulasi apapun Sasaja Tapi saya menganggap bahwa Dengan adanya situasi politik Seperti ini Mari kita kawal bersama-sama KPU ini Begitu kan Ya Dengan KPU Ya Kita kawal bersama Bagaimana Kejujuran mereka Begitu Ya Ini adalah update Tanggal 18 Dari tim Anies Baswedan Ya Dari Relawan tim Anies Baswedan Di webnya Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton-tonton channel Hoda di podcast Raya Ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Jadi youtube Hoda di podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton